PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Namun tiba-tiba berubah ricuh. Tabrakan mau terjadi. Sebuah mobil Mitsubishi Outlander menerjang Avanza dan pick-up di depannya. Tabrakan ini juga memicu benturan karambol tiga sepeda motor hingga mencabut empat nyawa pengendaranya. Gambar video ini berasal dari kamera yang terpasang di shelter Transjakarta Koridor 7 dan kini beredar luas di situs berbagi video YouTube. Sebelumnya, Outlander maut itu menabrak dua motor di depan toko Holland Bakery, kawasan Ganaria. Bukannya berhenti, pengemudinya malah kabur. Memacu kendaraan dan mengemudi ziksak ke arah Tanah Kusir. Di depan halter Transjakarta Tanah Kusir Urdim itulah Outlander menabrak Avanza dan mobil pick-up. Diketahui kemudian, pengemudinya Christopher Daniel Faris. Dan beginilah tampangnya saat bapak pelur dikebuti masa beberapa saat setelah peristiwa maut selasa malam 20 Januari lalu itu. Christopher bisa sejaitu mati bersama empat orang yang ditabraknya kalau tak diamankan aparat Kodem dan polisi. Masa sudah geram, menunggu untuk menghabisinya. Ternyata, Christopher dibawah pengaruh narkotika jenis LSD atau lisergic acid F.T. Lamid. Narkotika seperti ini banyak beredar di Eropa dan Amerika Serikat, negeri di mana Christopher kuliah. LSD merupakan narkoba berbentuk kertas. Dikonsumsi oral, dimasukkan ke dalam mulut. LSD kemudian mencair dan menimbulkan efek seperti narkoba umumnya. Yakni, menyebabkan depresi dan juga halusinasi. Euforia dan tentu saja kecanduan. Tidak hanya merusak diri-tiri, narkoba itu juga merusak diri lain. Dulu orang bilang, ah yang penting yang pengusaha bukan keluarga saya, kan keluarganya dia. Padahal besok pagi lusa bisa-bisa menyerang keluarga kita. Itu kalau dia menyalahgunakan narkotika atau memujuk anak kita pakai narkoba. Tapi yang lebih parah kalau terjadinya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan pesawat, ataupun apapun kecelakaan yang mengorbankan orang lain. Dia yang pakai, tapi yang jadi korban seperti Apriani, seperti kasus ini, CDS ini kan 4 orang. Apriani 9 orang. Itu korbannya orang lain, bukan hanya dirinya diri-dirinya masih sama, kan gitu. Orang lain yang menjadi korban. Kamis petang, polisi kembali menggelar olah tempat kejadian kasus kecelakaan maut ini. Olah TKP diawali di lokasi pertama terjadinya kecelakaan, yaitu tepatnya di depan Tukolan Bakery. Satlantas Polres Jakarta Selatan dibantu di Tlantas Polda Metro Jaya dan Korlantas Mabes Polri menerjunkan kendaraan Trafik Accident Analysis atau TAA. Mobil ini untuk menganalisa secara digital, mengukur kecepatan mobil yang dikendarai Christopher, serta merangkai gambaran secara rinci rekonstruksi atau kejadian sebenarnya pada peristiwa ini. Untuk memudahkan proses olah TKP secara digital ini, ruas jalan arteri Pondok Indah dari arah permata hijau menuju lebak bulus ditutup. Tentu saja proses olah TKP yang berlangsung selama lebih dari satu jam ini, mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas yang cukup palah. Demikian, laporan...